Intro Amanat pembina upacara Untuk amanat istirahat di tempat RAK Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Yang terhormat Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Para Wakil Menteri di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Kebudayaan Para Pejabat Eslon 1, Eslon 2 Dan Seluruh Peserta Upacara Para Pemuda, Pemudi, dan Para Pelajar Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara, para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Indonesia Setiap tanggal 28 Oktober Kita memperingati Sumpah Pemuda Salah satu tonggak penting Dalam perjuangan bangsa Indonesia Meraih kemerdekaan Sumpah Pemuda merupakan peristiwa Ketika para pemuda mengumandangkan kedaulatan Indonesia Pernyataan satu bangsa dan satu tanah air Indonesia Merupakan deklarasi kedaulatan politik Pernyataan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Menegaskan kedaulatan budaya dan identitas bangsa yang majemuk Bahasa menunjukkan bangsa Pepatah itu mengandung pengertian Bahwa bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi Bahasa adalah identitas, jati diri, dan kepribadian bangsa Keindonesiaan kita Salah satunya diukur Dari kebanggaan, komitmen, dan kemahiran berbahasa Indonesia Dalam konteks sumpah pemuda Bahasa Indonesia adalah sarana perjuangan Untuk meraih kemerdekaan Pada masa sekarang dan akan datang Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab bersama Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di negeri sendiri Dengan tetap melestarikan bahasa daerah Dan terbuka terhadap bahasa asing Sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Diperlukan kedisiplinan Untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Di forum-forum resmi Dokumen resmi negara Lembaga-lembaga pemerintah Media Karya ilmiah Karya seni Karya sastra Dan sebagainya Berkat perjuangan insan-insan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya badan pengembangan dan pembinaan bahasa Atau badan bahasa Dan kementerian terkait Bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO Kita bangga dan bersyukur dengan pencapaian itu Beberapa bangsa di dunia Tidak memiliki kesempatan menggunakan bahasa sendiri Beberapa negara tidak memiliki bahasa nasional Bangsa Indonesia mendapatkan berkah dari keragaman bahasa Tantangan kita pada masa sekarang Dan yang akan datang adalah Bagaimana meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia Baik lisan maupun tulisan Tanpa meninggalkan khasanah budaya Dan bahasa daerah Serta karya-karya penting dalam bahasa asing Dengan kebanggaan, kemahiran, konsistensi Dan produktivitas berbagai karya dalam bahasa Indonesia Kita akan menjadi bangsa yang berdaulat dan maju Membangun budaya, membaca, dan menulis Karya-karya bermutu yang bermanfaat Akan dapat meningkatkan wawasan, kecerdasan, pemikiran kritis Sebagai modal meraih kemajuan Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Dan memohon rido Tuhan Yang Maha Esa Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Bersama ini saya canangkan gerakan untuk bangga Mahir dan maju dengan bahasa Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh